Berikut ini sosok pelaku hipnotis pelajar SMP diserang. Sosok pelaku itu diungkap oleh Nia Susilawati Ibu dari Wulan Hijrah Ningsih, 16, korban penculikan. Nia Susilawati mengungkapkan pria terduga penculik itu berciri-ciri badan kurus, kulit hitam dan rambut cepat. Pria terduga penculik itu bernama Yusuf. Yusuf mengklaim dirinya sebagai seorang aparat yang baru saja bertugas dari Papua. Menurut Nia Susilawati, Yusuf terlihat berada di lingkungan tempat tinggalnya di Kibin, Kabupaten Serang pada Kamis, 1 Juni 2023, pagi. Menurut Nia, setelah itu Wulan datang ke warung untuk menamai sang ibu. Seba setelah bapaknya selesai berobat dia langsung pulang. Pada sore harinya sekira pukul 15.30 WIB, pria tersebut menayakan tempat penjualan baju dan meminta Wulan untuk mengantarnya. Nia mengaku tak curiga sedikitpun pada pria tersebut. Soalnya pria itu mengaku sebagai aparat yang baru pulang tugas dari Papua. Setelah Wulan dan pria ini pergi, Nia menghubungi nomor handphone Wulan masih bisa dihubungi. Ibu tiga anak ini panik dan langsung mencari Wulan dan pria tersebut. Namun tidak ditemukan. Dalam rekaman CCTV yang diterima Tribun Banten, terlihat pria tersebut mengenakan pakaian kaos berwarna kuning. Sedangkan Wulan, menggunakan dres pendek berwarna biru donker selutut. Dalam rekaman itu juga terlihat Wulan berjalan di belakang pria tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!